Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dengan tema Algoritma Gradient Boosted Tree dan Decision Tree untuk klasifikasi kualitas white wine anggur putih. Di sini juga ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aji Dias Wiwantomi, Agus Suprianto, Debbie Aprilia dengan saya sendiri Natiara Manumpur. Selanjutnya ada roadmap. Yang pertama itu ada abstrak. Yang kedua pendahuluan. Yang ketiga tinjauan pustaka. Yang keempat proses data. Yang kelima hasil dan pembahasan. Yang keenam kesimpulan. Selanjutnya abstrak. Anggur putih akan dijadikan sebagai objek penelitian di dalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan kualitas anggur putih berdasarkan kandungan pada setiap jenis anggur putih tersebut. Anggur putih mempunyai banyak atribut yang mempengaruhi kualitas white wine sehingga nanti dapat dilihat atribut mana yang paling mempengaruhi dalam kualitas white wine. Penelitian ini akan dilakukan dengan menerapkan dua algoritma. Data meaning yaitu gradient, boosted tree, dan decision tree. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa prediksi dengan gradient, boosted tree menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan decision tree. Selanjutnya latar belakang. Anggur atau disebut wine adalah minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur atau buah-buahan lain. Karena adanya keseimbangan kimia alami, anggur dapat berfermentasi tanpa tambahan gula, asam, enzim, atau air nutrisi lainnya. Variasi yang berbeda dari jenis anggur dan ragi akan menghasilkan jenis wine yang berbeda. Yang dibahas pada penelitian ini adalah white wine. White wine adalah wine yang dibuat dari anggur putih, white grape, beberapa jenis anggur putih yang terkenal di kalangan premium wine. Di Indonesia adalah Cardonai, Sauvignon Blanche, Semilon, Riesling, dan Chenin Blanche. Untuk menentukan kualitas minuman white wine bukanlah hal yang mudah. Untuk dilakukan, perlu ahlinya untuk melakukan hal tersebut dengan cara manual seperti mencoba satu persatu minuman tersebut. Selanjutnya identifikasi masalah. Untuk mengklasifikasi kualitas white wine berdasarkan atribut yang dimilikinya adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu karena white wine mempunyai 11 atribut input dan satu atribut output yaitu kualitas. Dengan banyaknya atribut yang dibaca akan menyulitkan untuk melakukan klasifikasi kualitas white wine. Maka dari itu kami akan mengumpulkan dan menganalisis data white wine agar dapat mengklasifikasikan kualitas white wine tersebut. Selanjutnya tinjauan penelitian. Mengumpulkan data wine, menganalisis data wine, melakukan data training untuk mencari algoritma terbaik untuk melakukan klasifikasi dengan akurasi yang tinggi, mengklasifikasi kualitas data wine. Selanjutnya tinjauan pustaka. Data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Decision tree. Decision tree atau bisa disebut pohon keputusan adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk klasifikasi sebuah data. Decision tree merupakan model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hirarki. Konsep dari decision tree adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Gradient boss tree. Gradient boss tree adalah algoritma match machine learning model yang bekerja bersama untuk menghasilkan prediksi yang tepat. rapid manner. Rapid manner adalah platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data. pembelajaran mesin, pembelajaran dalam pengembangan teks dan analisis prediktif. Hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial juga untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data hasil visualisasi, validasi, model, dan optimasi. Proses data. Diagram proses data. Data set, data understanding, data preparation, data testing, modeling, data training, dan evaluasi. Data set, data set merupakan data white wine quality didapat dari Faulo Cortez University of Minho. Data understanding, data set yang digunakan merupakan data white wine quality variasi dari Finnhofer-DeWen memiliki atribut input fight suit activity, falatil, acidity, citric, or a clot residual sugar, coral, the spree, super dioksele, total super dioksele, dan citi, VH, self-hatus, alkohol, dan output quality, dengan total atribut, sebanyak 12 atribut dalam penerapan penelitian ini akan menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Data preparation. Di tahap ini, data dipersiapkan untuk dilakukan proses pelatihan atau disebut juga dengan training. Data set ini terdiri dari 4.898. Data akan di-speed dengan perbandingan 5 banding 5 untuk persiapan pelatihan dan percobaan. Tahap ini juga mencakup pemberian kelas atribut, kelas atribut atau juga disebut dengan label. Dari 12 atribut yang ada, quality akan dipilih menjadi kelas atribut. Modeling. Tahap ini dilakukan evaluasi berdasarkan kedua algoritma, yaitu decision tree, gradient boster tree, data yang akan digunakan untuk prediksi dibagi menjadi dua, yaitu data training 70, dan data testing 30. Dengan menggunakan algoritma, kita dapat membandingkan hasil prediksi mana yang terbaik. evaluasi. Berdasarkan dari kedua algoritma, kita akan melakukan evaluasi, kemudian dibuat perbandingan untuk memilih yang paling tepat berdasarkan nilai performance. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian decision tree. Pada pengujian dengan menggunakan algoritma decision tree, mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini dia gambarnya. Dari hasil penelitian performance, vektor decision tree adalah seperti gambar berikut dengan akurasi sebesar 53,57%. Hasil penelitian decision tree. Dapat dilihat gambarnya. Berikut adalah gambar pohon tree grabs atau tree grabs dari decision tree, karena terlalu besar grab-nya, jadi sulit untuk dilihat sekaligus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aji Dias. Hasil penelitian decision tree. Kedua gambar di samping merupakan wake dari decision tree. Operator wake itu adalah bobot atribut sehubungan dengan atribut kelas. Semakin tinggi bobot suatu atribut, maka atribut itu adalah atribut yang paling relevan untuk penelitian dengan menggunakan algoritma decision tree, adalah fixed acidity dengan bobot sebesar 0,306. Berikut adalah bar predictive quality decision tree sesuai akurasi dari algoritma yang dilakukan. Terlihat di situ bahwa kualitas yang terkecil adalah 3 dan yang terbesar adalah 8. Sedangkan pada data aslinya, kualitas yang terbesar adalah 9. Pada klasifikasi kualitas decision tree, paling banyak yang tepat pada kualitas ke-6 dengan yang paling sedikit kualitas ketiga. Lalu ini adalah hasil penelitian gradient boosted tree. Bisa lihat dari gambar tersebut, dari hasil penelitian performance spektro gradient boosted tree dengan akurasi sebesar 56,64 persen. Berikut adalah gambar wake dari gradient boosted tree. yang paling besar itu adalah alkohol dengan sebesar 6.007,3,380. Lalu berikut ini adalah bar predictive quality gradient boosted tree sesuai akurasi dari algoritmanya. Terlihat di situ bahwa kualitas klasifikasi terkecil adalah 4 dan yang terbesar adalah 8. Sedangkan pada data aslinya, kualitas yang terbesar adalah 9 dan yang terkecil adalah 3. Pada klasifikasi ini yang terbanyak juga sama seperti decision tree yaitu quality ke-6 dengan yang paling sedikit kualitas ke-4. Hasil dari pengujian satu persatu algoritma yang telah dilakukan yaitu decision tree dan gradient boosted tree kita akan menentukan hasil dari algoritma mana yang terbaik untuk mengklasifikasikan dan memperbaiki kualitas swatwan berikut hasil perbandingannya. Dapat dilihat dari gambar, kedua gambar yang ada di samping itu gradient boosted tree lebih besar daripada gradient daripada decision tree yaitu dengan akurasi 56,54% sedangkan decision tree itu 53,57%. Lalu kesimpulannya dari penelitian ini yang telah dilakukan dengan membandingkan menggunakan dua algoritma yaitu decision tree dan gradient boosted tree untuk memprediksi dan mengklasifikasikan kualitas swatwan berdasarkan komposisi yang ada pada whitewine. Kemudian dievaluasi dan dibandingkan didapatkan hasil yang memuaskan adalah algoritma gradient boosted tree dengan relatif error hanya 11,56%. Jadi berdasarkan dari penelitian ini, algoritma gradient boosted tree yang merupakan algoritma yang lumayan baik dalam klasifikasi kualitas swatwan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.